Hai, nama saya Violetta. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil karya saya. Nama proyek saya adalah pupuk aroma, karena pupuk saya beraroma jeruk limau dan juga berwarna wani. Keunikan dari hasil karya saya adalah pupuknya berwarna wani dan juga beraroma jeruk limau. Manfaat dari hasil karya ini adalah membuat tanaman tumbuh subur. Karena pupuk membuat tanaman tumbuh dengan subur. Target marketnya adalah teman. Alasan saya membuat pupuk tersebut adalah karena saya ini, saya tentu memiliki kelinci. Kelinci saya kotorannya banyak, jadi saya tadinya bingung. Ini kotoran kelinci mau diapakan ya? Kalau mau dibuang, sayang. Nah, tiba-tiba saya terpikirkan untuk membuat pupuk. Karena pupuk bagus untuk tanaman. Pupuk bagus untuk tanaman karena membuat tanaman tumbuh subur. Kesulitan dari saat saya membuat proyek saya ini adalah saat saya mencari informasi, saat saya mencari informasi itu, saya tidak menemukan bagaimana ya cara membuat pupuk kandang yang beraroma, harun, dan berwarna wani. Saat saya mencari informasi, informasinya hanya ada cara membuat pupuk kandang saja. Tidak ada cara membuat pupuk kandang yang beraroma, harun, dan juga berwarna wani. Jadi, saya hanya mencoba-coba sendiri saja. Nah, kemudian untuk pewarna makanan, pewarnanya, saya memanfaatkan pewarna makanan yang ada di rumah. Nah, seperti ini teman-teman. Ini adalah pupuk saya yang diberi warna merah dan ini diberi warna kuning. Saya sudah mencoba dua warna. Kemudian, untuk aromanya, saya memberikan jeruk limau. Karena saya ini memiliki pohon jeruk limau. Tapi, jeruk limau saya ini sering berjatuhan. Jatuhnya di tanah dan juga jatuhnya di dekat kandang kelinci. Dan, ada juga yang jatuh di dekat kotoran kelinci saya. Jadi, kan sudah kotor. Sudah tidak bisa dimasak lagi. Nah, jadi saya memanfaatkan jeruk limau saya ini sebagai aromanya. Meskipun aromanya itu tidak terlalu harum, tapi ini sudah efektif. Ya, aromanya sudah cukup efektif. Saya tetap akan melanjutkannya dan terus berusaha. Nah, teman-teman, saya sudah mencampurkan kedua bubuk tersebut pada tanaman-tanaman saya. Ini dia contohnya ya, teman-teman. Nah, kedua tanaman ini saya berikan bubuk ini tadi. Ada yang berwarna merah, ada yang berwarna kuning. Hmm, aromanya jeruk limau. Meskipun tidak sesuai harapan saya, tetapi saya akan tetap berusaha untuk menggunakannya. Terima kasih. Dadah! Sub indo by broth3rmax